Hai sahabat rumah belajar, salam rumah belajar. Taukah sahabat, untuk membentuk sebuah organisasi sebesar ASEAN adalah latar belakang yang mendasari mengapa terbentuk organisasi tersebut. Pertama, adanya persamaan letak geografis. Kedua, adanya persamaan kebudayaan. Ketiga, rasa senasib sepenanggungan. Dan keempat, persamaan kepentingan. Lalu, apa tujuan dari ASEAN? Negara mana saja yang menjadi anggota ASEAN? Bagaimana karakteristik negara-negara anggota ASEAN? Berikut ulasannya. ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, adalah sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi yang didirikan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara pada tanggal 8 Agustus 1967 di kota Bangkok, Thailand. Dalam bahasa Indonesia, ASEAN disebut juga dengan Perbara atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Tujuan dibentuknya ASEAN, seperti yang tercantum dalam Deklarasi Bangkok adalah untuk Pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan. Kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif. Keempat, saling memberikan bantuan dalam bentuk saran, sarana pelatihan, dan penelitian. Kelima, bekerjasama secara lebih efektif dalam bidang pertanian dan industri. Keenam, memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara. Dan ketujuh, memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan berbagai organisasi internasional dan regional. ASEAN, didirikan oleh lima negara di Asia Tenggara. Indonesia, diwakili oleh Adam Malik. Filipina, diwakili oleh Narji Soramos. Malaysia, diwakili oleh Tun Abdul Razak. Singapura, diwakili oleh Esra Jaradnam. Dan Thailand, diwakili oleh Tanat Koman. Saat ini, anggota ASEAN telah bertambah menjadi 10 negara. Yaitu Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Berikut ini adalah profil singkat negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Indonesia Indonesia adalah negara terbesar di ASEAN. Luas wilayahnya adalah 1.904.569 km persegi. Beribu kota di Jakarta, dengan bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Mata uangnya rupiah, hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Dan lagu kebangsaannya adalah Indonesia Raya. Malaysia Malaysia adalah negara serumpun Indonesia. Beribu kota di Kuala Lumpur, dengan luas wilayah 329.847 km persegi. Bahasa nasionalnya adalah bahasa Melayu. Mata uang yang digunakan adalah ringgit. Hari kemerdekaan 31 Agustus 1957. Lagu kebangsaannya adalah Negara. Brunei Darussalam Bergabung dengan ASEAN, tanggal 7 Januari 1984. Negara ini beribu kota di Bandar Seri Begawan, dengan luas wilayah 5.765 km persegi. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu, dengan mata uang dolar Brunei. Hari kemerdekaannya, 1 Januari 1984. Dengan lagu kebangsaan, Allah meliharakan Sultan. Singapura Singapura adalah negara terkecil di ASEAN. Beribu kota di Singapura, luas wilayahnya 697 km persegi. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Mata uangnya adalah dolar Singapura, dengan hari kemerdekaan 9 Agustus 1965. Lagu kebangsaannya adalah Majulah Singapura. Filipina Filipina beribu kota di Manila, dengan luas wilayah 300.000 km persegi. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Filipino atau Tagalog dan bahasa Inggris. Mata uangnya Peso, dengan hari kemerdekaan 12 Juni 1898. Lagu kebangsaannya adalah Lupang Hinerang atau Chusen Land. Kamboja Kamboja beribu kota di Phnom Penh, luas wilayahnya 181.035 km persegi. Bahasa resminya adalah Mer, mata uangnya Real. Kamboja, hari kemerdekaan 9 November 1953, dengan lagu kebangsaan No Courage. Tanggal bergabung dengan ASEAN, 16 Desember 1998. Vietnam Bergabung dengan ASEAN, tanggal 28 Juli 1995. Negara ini beribu kota di Hanoi, dengan luas wilayah 331.210 km persegi. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Vietnam, mata uangnya Dong, hari kemerdekaan 2 September 1945, dengan lagu kebangsaan The Song of the Mercing Truths. Thailand 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 adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh negara lain. Beribu kota di Bangkok, dengan luas wilayah 513.120 km persegi. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Thai, mata uangnya Bhat, lagu kebangsaannya Pleng Chat Thai. Laos Beribu kota di Viantian, bergabung dengan ASEAN pada tanggal 23 Juli 1997. Luas wilayahnya adalah 236.800 km persegi. Bahasa resminya Lao, mata uang, kip Laos, hari kemerdekaan 19 Juli 1949, dengan lagu bangsaan Peng Sat Lao. Myanmar 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 beribu kota di Renggun dan Ney Pidao sebagai ibu kota administrasi. Luas wilayahnya 676.578 km persegi. Bahasa resminya adalah bahasa Myanmar dengan mata uang Kyat Myanmar. Hari kemerdekaan 4 Januari 1948, dengan lagu kebangsaan, Till the end of the world Myanmar. Demikian ulasan kita kali ini. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang negara-negara di ASEAN, Kalian dapat mencari informasi di perpustakaan, internet, dan diskusi yang kalian lakukan bersama teman-teman kalian dan guru kalian di kelas. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Salam Rumah Belajar Terima kasih telah menonton!